Kalau kita ingin melihat apakah rizki yang Allah titipkan kepada kita berkah atau tidak, sederhana sekali. Lihat karakternya. Kalau dari taqwa, pasti akan memenuhi kebutuhan. Butuh. Kalau dari nafsu, akan memenuhi keinginan. Ingin. Ingin kalau mensupport kebutuhan, taqwa. Tapi kalau ingin berdiri sendiri, bukan aspek kebutuhan, nafsu. Anda melihat pakaian sekarang yang kita kenakan. Buka lemari kita, lihat pakaian. Itu nafsu atau taqwa? Coba cek. Butuh nggak? Ya, apa tujuan kita mendapatkan pakaian ini, membeli pakaian ini? Apakah menutup awadkah? Tampil dengan baik sehingga Allah rizah dan sebagainya. Itu taqwa namanya. Tapi kalau semua ingin dikoleksi, ingin ini, ingin itu. Tapi dikenakan pun tidak gitu. Hanya untuk pajangan saja. Hanya untuk dipoto saja, bikin status saja, bikin tunjukkan kepada orang. Itu nafsu namanya. Anda pun menutup butuh. Ya, ini sama di semua aspek. Di makanan, konsumsi, harian, dan sebagainya. Orang melihat lapar, berarti butuh makan. Apa yang bisa bermanfaat untuk dirinya? Yang melahirkan keberkahan. Berkah itu ziratul khair. Yang dengan makan itu bertambah kebaikan-kebaikannya. Yang penting bagi dia dapat tenaga, berbuat baik lagi, berbuat baik lagi, sampai meninggal demikian. Muncul nilai kebaikan. Tapi kalau Anda banyak menginginkan sesuatu, makan ini, ini, itu. Tapi menghentikan sifat-sifat baik, gak kuat untuk beraktifitas, gak nyaman beraktifitas, jadi malas. Ini nafsu namanya.